Halo guys, selamat datang kembali di channel Siap Nge-Game. Kali ini gue bakal ngebahas game-game mobile yang bisa kalian mainkan pake gamepad, baik itu gamepad bluetooth atau gamepad yang pake kabel. Game-game yang gue rangkum ini udah gue tes pake stick PS4 dan stick Xbox. Semua gamenya berjalan lancar di kedua gamepad itu. Gak cuman satu video, nantinya gue bakal bikin part keduanya juga di satu series. Karena memang, game-game ini gak cukup buat gue masukin di satu video gitu aja. Buat kalian yang punya Chromebook, ada beberapa game yang gak bisa atau gak ada di Chromebook. Ntar listnya bakal gue taro di deskripsi. Seperti biasa, sebelum kita menuju ke daftar gamenya, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan update game terbaru dari channel ini. Dan berikut, 7 rekomendasi game mobile support gamepad part 1 versi Siap Nge-Game. Di urutan pertama, kita buka dengan game Apple Knight. Apple Knight adalah game arcade 2 dimensi petualangan yang support gamepad tanpa perlu mapping. Jadi sekali nyambung pake gamepad, udah langsung bisa dimainin. Buat cara mainnya juga cukup simple, karena tombol yang dipake gak banyak. Kayak ngerahin analog buat karakternya lari, tombol buat lompat, buat nyerang musuh, dan juga tombol buat serangan jarak jauh. Cocok banget buat kalian yang pengen main game dengan santai. Tapi walaupun gampang, game ini punya teka-teki dan rintangan yang gak bisa diremehin. Di urutan kedua, ada Otmar. Masih dari game petualangan, kali ini game yang gue rekomendasiin ialah Otmar. Buat gameplay sih, sebenarnya hampir gak ada perbedaan dengan game sebelumnya. Anggep aja game ini sebagai game varian buat kalian biar kalian gak gampang bosen. Buat main pake gamepad, kalian gak perlu lagi buat setting tombol atau biasa disebut sebagai istilah mapping. Karena sekali gamepad kalian nyambung ke perangkat, game ini sudah otomatis bisa kalian mainin dengan beragam aksi sederhana dari gamenya. Di urutan ketiga, ada Punishing Grey Raven. Sekarang mari kita beralih ke game RPG bertema anime. Punishing Grey Raven punya settingan khusus buat gamepad. Settingan otomatisnya sudah tersedia khusus buat stick PS dan Xbox. Mengingat game ini punya unsur fighting yang kental, jadinya gameplay yang dimiliki lumayan kompleks. Mungkin karena hal itu, game ini menyediakan tab settingan khusus untuk gamepad. Yang dimana, para pemainnya bisa langsung memodifikasi tombol aksi dalam game ke dalam tombol gamepad senyaman mungkin. Tapi kalau gak mau ribet, kalian bisa langsung pake settingan defaultnya. Di urutan keempat, ada Asphalt 8. Game mobile yang support gamepad kayaknya gak afdal kalau gak ada game racing. Sebagai perwakilan game racing, gue masukin game Asphalt 8 ke dalam list game kali ini. Kalian bisa mainin game ini pake gamepad tanpa perlu mapping sama sekali. Untuk grafis, pastinya kalian tidak bakal kecewa dengan Asphalt 8, mengingat size dari gamenya sangatlah besar. Buat gue, grafis HD yang ditawarkan dalam game serta kontrol gamenya yang lebih kompleks, baik itu pake gamepad, touchscreen, atau bahkan keyboard, menjadi kelebihan utama dari game ini. Di urutan kelima, ada Soul Knight. Soul Knight adalah game laga bergrafis pixel yang sudah support dengan gamepad. Untuk kontrolnya sendiri bisa dibilang cukup simple, karena tombol basic serta analog di gamepad sudah berjalan dengan lancar dalam gamenya. Peragam hero yang tersedia bisa kalian gunakan untuk melanjutkan perjalanan. Masing-masing hero, terdapat skill dan senjata uniknya tersendiri. Game ini juga menyediakan fitur multiplayer tanpa internet buat kalian mabar. Tapi perlu diingat, saat kalian main bareng, stat hero kalian akan dibagi sesuai jumlah pemain. Di urutan ke-6, ada Brawlhalla. Mungkin Brawlhalla jadi satu-satunya di antara semua game di list ini yang jadi favorit gue. Karena ini game, bisa buat gue jadi nostalgia sama game-game PS2 kayak contohnya Tekken dan Digimon. Fighting-nya keren, karakternya banyak, pokoknya agak rugi sih kalau main game ini tanpa gamepad. Tapi nggak cuma itu, ada berbagai mode game seru yang bisa kalian coba. Bahkan game ini juga dilengkapi mode offline tanpa internet untuk sekedar seru-seruan. Biar nggak bosen, Brawlhalla sudah menyiapkan 2 senjata di 1 karakter dengan skill uniknya masing-masing. Dan di urutan terakhir, ada Dead Trigger. Sama kayak game racing, tentu nggak lengkap dong kalau list game kali ini nggak ada game FPS. Sebagai perwakilan, gue masukin Dead Trigger sebagai rekomendasi game FPS yang support gamepad untuk kalian. Dan ya, game ini bukan FPS biasa, melainkan game FPS bertema zombie. Game ini bisa kalian selesaikan per 1 stage. Dengan setiap stagenya, memiliki misi yang berbeda-beda. Pada dasarnya, game ini bisa dimainin langsung tanpa perlu game mapping. Tapi Dead Trigger juga punya settingan khusus buat gamepad demi kenyamanan para pemainnya. Itulah tadi daftar 7 rekomendasi game mobile support gamepad part 1 yang bisa kalian undur di Playstore. Request bisa kalian ajukan di komentar yang udah dipin. Dan kalian juga bisa mendukung gue via Saweria di deskripsi. Gue Adminsek ngegame. Pamit undur diri dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.